Hey guys selamat pagi jadi hari ini saya akan bikin video yang sudah lama sekali kalian request dari masih waktu saya punya channel yang satu Itu kalian sudah request dari dulu ya tapi saya belum pernah bikin Pernah saya bikin cuma live ya dan end up karena terlalu banyak sekali saya cerita Akhirnya tambah lama-tambah lama itu video 4 jam Pas saya sudah mau upload di YouTube ya dia hang Oke hari ini video adalah video yang sudah lama sekali kalian request yaitu pengalaman paranormal saya guys Oke ini ada tujuh nomor saya sengaja catat supaya saya tidak lupa semua dia punya urutan-urutan dari pertama saya mengalami itu ya Tapi ini video akan saya bagi jadi dua guys karena akan panjang sekali nanti yang agak belakang-belakang itu agak panjang sekali cerita Jadi saya bagi-bagi ya Sekarang kita mulai dari nomor satu itu pertama kali saya lihat itu yang bareng-bareng begitu Itu waktu saya umur 8 tahun Jadi waktu itu saya punya mama dengan nenek mereka pergi ke Bali ya Ke Bali atau ke Jakarta? Oh iya ke Bali mereka pergi ke Bali Jadi saya punya mama dengan nenek itu mereka pelatih menyanyinya di Universitas 45 Kalau misalnya kalian dari Makassar pasti kalian tahu Jadi yang punya itu dulu ande sose Kalau misalnya saya punya mama dengan nenek mengajar bagus dan beliau suka Itu hadiahnya saya punya mama dengan peduan-peduan suara yang lainnya itu akan pergi ke kalau bukan ke Bali, ke Borabudur, ke Jakarta Tapi kalau jadi babak ke luar kota ya Nah itu hari berhubung, saya biasanya ikut guys tapi itu hari berhubung saya nggak bisa ikut karena saya punya guru Di kelas 4 itu Pak Yohanes nggak kasih izin Oke guys jadi singkat cerita ini malam-malam ya kita makan malam Jadi tante saya ini swab kita Waktu itu saya masih kelas 4 SD Jadi saya masih punya dua sepupu Maksudnya saya punya tante masih punya dua anak Yang dua itu belum lahir guys Jadi masih dua ya Masih Ornis dengan Gabby Itu hari Ornis masih kelas 1 Terus Gabby masih TK ya Nah kita di swab satu piring Jadi ganti-gantian Nah selama menunggu itu guys Saya pergi ke ruangan tamu Baring-baring Sambil tunggu saya punya tante panggil saya punya nama Terus saya ke ruangan keluarga lagi Jadi ceritanya begitu pas saya sudah selesai makan Ambil satu suap Saya langsung ke ruangan tamu lagi tidur-tidur Oke jadi saya punya posisi begini ya Kursi ruangan tamu panjang begini Terus saya tidur Saya punya kepala begini Terus itu jendela itu Jadi menghadap ke jendela saya ya Oke guys jadi ini Horden-Horden tahun 90-an ya Jadi ada itu yang kayak putih transparannya dulu Terus itu Horden intinya guys Yang padat begitu warnanya Nah kebetulan itu malam Yang tertutup itu masih Horden yang warna putih Yang transparan Jadi Horden yang inti itu Masih terbuka Jadi saya masih bisa lihat ke luar Samar-samar begitu Nah sambil saya baring-baring Sambil saya ingat saya punya mama dengan nenek Sambil memikirkan oleh-oleh apa yang akan saya dibawa pulangkan Jadi saya Jadi saya tidur-tidur begini Melihat ke jendela itu guys Tiba-tiba ada Perempuan Rambut panjang-panjang sekali Kalau itu di film-film itu rambutnya cuma sampai sepinggang Bukan Panjang sekali Rambutnya tebal Kusut Untungnya enak melihat ke saya guys Jadi kan saya melihat begini Nah itu barang Dia melintas begini Melintas begini Jadi saya cuma lihat dari samping Itu Saya yang kayak Membeku Tidak bisa goyang guys Saya menunggu sampai Saya punya tante Punya suara itu terdengar ya Dadah Pas dia sudah memanggil Begitu Selamat lagi Yang saya takut ya sebentar Saya bilang Kalau saya lari nanti Dia langsung tiba-tiba Lompat dari jendela Dia balik begini Baru ditangkep saya begini Itu pun tante saya memanggil mungkin Berkali-kali Baru saya bisa goyang guys Oke ini cerita Tidak dibikin-bikin Tidak menggaren-garen Ini betul-betul terjadi Ya saya tidak bohong ya Betul Sudah mungkin saya mau bohong Capek-capek Boong waktu begini Oke ini pun juga cerita Sudah lama sekali Kalian request Cuma saya belum pernah Ada kesempatan untuk cerita Jadi kalau misalnya Saya mau bohong Untuk bikin konten ini Sudah akan lama sekali Dari dulu sekali Saya sudah cerita ini Tapi saya tidak cerita-cerita Karena Kalian tahu Saya kan Youtuber malas-malasan Kalau ada Kemungkinan baru bikin Jadi ini 100% Saya jamin Betul Oke Nomor dua Oke Sema itu Saya sukanya Sendirian di kamar Terus dengar-dengar musik Gak sih mati lampu Terus dengar-dengar musik Entah saya tidur-tidur Atau sambil joget-joget ya Nah itu malam Kebetulan Saya punya mama Tidak ada di rumah ya Dia Belum pulang kerja Atau Pengen ajar nyanyi Begitu Oke jadi Saya punya mama Belum pulang Saya punya nenek Ketetangga Saya cuma sendiri Di rumah Seperti biasa Saya suka Masih mati lampu Terus Itu tadi seperti saya bilang Putar musik keras-keras Terus goyang-goyang Pas saya sambil Goyang-goyang begitu Memang saya punya perasaan Mau saya untuk melihat Ke atas itu Ventilasi Jadi kamar saya Jadi kamar saya ada ventilasi Kotak begini Ada dua ya Untuk di atas jendela itu Jendela kamar Ada dua ventilasi Ventilasinya lumayan besar Begitu guys Nah begitulah Saya mengikuti Kata batin saya guys Saya melihat ke atas itu Tiba-tiba Saya melihat ada Seperti muka Mengintip Begini dari tujuh jendela Tapi tidak ada mukanya guys Tidak ada ini wajahnya guys Jadi rata Nah terkejutlah saya guys ya Saya langsung buka pintu Langsung lari ke ruangan tamu Duduk di ruangan tamu Kalian tahu Saya tuh mungkin menunggu Cuma sekitar anda Sampai 10 menit ya Sampai saya punya nenek Pulang dari tetangga Tapi itu 10 menit Dalam ketakutan Itu terasa seperti Dua hari, dua malam Itu lama sekali guys Jadi saya duduk-duduk Menunggu Akhirnya itu paget terbuka Selamat maka pulang Nenek Begitu saya punya nenek Sudah masuk dalam rumah Saya kasi tenang-tenang Saya punya perasaan Saya memberanikan diri Berdiri Saya masuk kembali Ke kamar saya Terus kesinyala lampu Dengan harapan Saya melihat Karena kan biasa itu Di kamar saya begini Itu lorong Kamar saya Jendela kecil Lorong kecil Terus ini kamar yang Kamar yang satu lagi Terus pagar Jadi ada sedikit Tersisa lorong Itu di lorong Biasa ditaruh Jolok-jolok buah Begitu guys Itu yang kayak Kayu-kayu panjang Untuk jolok buah Begitu Nah saya kasih nyala lampu Dengan harapan Begitu saya kasih nyala lampu Itu Kayu Yang untuk jolok-jolok buah Mungkin Ada tersangkut Plastik putih Jadi saya harapnya Itu yang saya lihat Seperti rot muka Mungkin itu adalah Plastik putih Nah saya kasih nyala lampu Saya lihat Itu ventilasi dua Itu kosong Tidak ada apa-apa Tidak ada namanya Plastik Atau kain-kain apa Seandainya ada plastik Atau kain-kain apa Saya akan berpikir Oh itu mungkin Yang saya lihat Tapi tidak ada bersih Nah saya tambah takut Saya keluar dari kamar Terus saya dulu Di ruangan tabu Merenung sedikit Merenung bilang Ah putih Saya lihat itu Nah setelah itu Beberapa menit Pas saya sudah Kumpulkan Saya punya keberanian Terus saya tanya Saya punya nenek Apa yang saya beli Langsung saya punya Jawabannya apa Dia bilang begini Pantas sedar Lalu saya masuk ke rumah Waktu saya buka pagar Itu saya punya bulu kuduk Merinding Jadi saya punya nenek Bilang Dia punya bulu-bulu itu berdiri Seperti lain-lain Dia rasa ya Jadi oke Kita pindah ke nomor tiga Oke Ini seru ini Nomor tiga Webcam sama kakak Opin Jadi tahun 2009 Saya punya mama Ibu Yostin Belikan saya laptop guys Nah dibelikan laptop Untuk dipakai kuliah Tapi dipakai salah guys Jadi itu laptop Saya dengan kakak Opin Pakai untuk komunikasi Dengan bule Di luar sana Lewat Yahoo Singkat cerita Waktu 2006 Saya punya sahabat Bukan terlalu sahabat Tapi teman Teman baik Sekarang sahabat itu Kalau kita selalu sama-sama Apa Ini cuma Sekedar teman baik Tapi di kampus Begitu Oke jadi saya bersahabat Dengan saya punya Mantan teman ini Dari 2006 Nah sampai 2008 Kalau tidak salah 2008 atau 2009 Sampai akhirnya Almarhumah meninggal ya Oke mungkin satu tahun Atau berbulan-bulan Sebelum Almarhumah meninggal Saya ada pertengkaran Dengan dia ya Dan berbulan-bulan Setelah kita bertengkar Dia meninggal Oke Nanti saya cerita Nanti saya kembali Dengan itu ya Tapi karena Setelah itu Banyak hal-hal Aneh yang terjadi Mulai terjadi Di kehidupan saya Oke guys Jadi 2009 Dia bilang Sedangkan kakak Opin Itu Kita chat-chat sama Bule Sambal bakulat liat ya Nah saya bicara guys Saya mau ngetik Bla 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 Nah tiba-tiba ini si Bule Bertanya guys Dia bilang Teman yang tadi tuh kemana Kebetulan ini kakak Opin kan pergi duduk Dia sudah capek berdiri begini Dia pergi duduk Karena kita itu hari kita Chat sambil berdiri ya Saya taruh di Apa Di lemari saya Kebetulan lemari saya cuma pendek begini Lemari mini Saya taruh di atas situ Saya punya laptop Karena pake modem itu hari Karena itu hari masih Jaman-jaman modemnya Masih baru-barunya modem Dan sinyal kurang bagus Jadi itu modem harus Di taruh di tempat yang tinggi guys Untung saya udah pergi ke gunung ya Sambil berdiri deh guys ya Menghalalkan segala cara ya Demi terciptanya Ini komunikasi yang lebih nyaman Begitu Nah kakak Opin berdiri Dia punya asam urat mungkin Kuma Sorry kakak Opin Itu hari dia masih muda tau guys Tidak ada asam urat Saya cuma mengadah-ngadah Oke jadi Dia duduk Kebetulan dia duduk Jadi saya pikirnya ini Kakak Opin dong guys Yang ini bule maksud Nah saya bilang Kakak Opin Bule aja cari ku kakak Opin Nah tau kakak Opin Sudah semangat berdiri Semangat sekali Bayangkan ini bule Cari ditse Dia berdiri langsung Dengan semangatnya Hei Langsung dia bilang itu bule Bukan bukan yang itu Yang tadi yang baju putih Saya langsung dengan kakak Opin Baku tatap Karena masalahnya ini di rumah Saya punya mama pikir Saya punya nenek tetangga Di rumah itu cuma ada saya Dengan kakak Opin Tidak ada yang namanya Perempuan lain yang berbaju putih ya Saya langsung baku liat Dan kakak Opin Itu bule kita tinggalkan Kita langsung buka Sampai nyampein pintu kamar Langsung kita lari Kita lari Kita lari keluar rumah dulu ya guys Kita lari keluar rumah Depan pagar Langsung kita Wah kita ngos-ngosan Karena kita berteriak Kita berteriak Karena bisa-bisanya ini bule Bukan bukan yang tadi Yang tadi yang teman yang satu Yang wajah putih Artinya ini barang-barang Selama kita bicara sama ini bule Itu barang-barang ikut nimbrung Di sempingnya kita Di belakangnya kita Atau whatever Dia mungkin di samping Di tengah-tengah Atau di mana Saya sama dalam kakak Opin Sampai ngos-ngosan Karena kita berteriak Sambil kita lari ya Kita Seperti di film-film pembunuhan Seperti sudah ada Di belakang kita yang mau mengejar Nah Pas kita sudah tenang-tenang Kita masuk ke dalam rumah Terus kita ke living room Kita dulu langsung ke kak Opin Birodo Apa itu tadi bule Lihat di Langsung dia bilang Datah mi kak Opin Pokoknya dia bilang Teman yang satu Yang boju putih Setia memang ada Terus kak Opin bilang Ngeri nyari rumahmu dodo Ada yang bukan Pulang maka dia langsung bilang Ih jauh keberani-berani pulang Jauh ke tinggalkan Duka sendiri pulang Pih nenekku Terpaksi kita di living room saja Kita tinggalkan itu bule Itu bule Mungkin datah apa dia Kemana ini dua orang Ini kenapa Atau mungkin itu Yang boju putih Berbicara sama dia Dia bilang Hai I'm here Kue pindah tempat Nah jadi saya sendiri di rumah Main-main laptop Nah tiba-tiba saya punya Sepupu Ornis Datang bawa kue guys Jadi dia bawa kue Empat Empat biji Kalian tahu itu kue apa Itu namanya Bolu yang dikasih Ada kertas di bawahnya Terus bolu Terus Tapi itu hari yang enaknya guys Yang ada coklatnya begitu Maksudnya Apa dia Saya lupa namanya Pokoknya semacam kue bolu Ada kertas-kertasnya di bawah itu Kayak cupcake lah ya Kalau orang barat bilang cupcake Tapi dia yang dari coklat guys Jadi enak sekali Nah dia bawa kan saya Empat Dia sama Joshua itu hari Atau sama Eh friend Saya tidak tahu Saya lupa Nah karena kebetulan Dia sepupu yang baik hati Dan juga tidak pelit Dia bawa kan rasa itu kue guys Oke setelah mungkin Sepuluh menit di rumah Nggak lama juga dia di rumah Karena sudah malam itu hari ya Dia cuma mau lantar kue juga Dan rumahnya di Bukit Katolistiwa Jadi agak jauh dari Bukit Katolistiwa Kesudian Kalau sudah jam-jam delapan malam Lewat itu sudah ngeri ya Apalagi perempuan ya Nek motor Jadi ya Mereka langsung pulang Nah sebelum mereka pulang Itu sepupu saya Dia bilang Ini kue mau ditaruh di mana Saya bilang Taruh di piring Jadi dia ambil piring Dan taruh di piring Nah itu saya lihat Itu sendiri sebelum pulang Itu kue 4 di piring guys Kan nggak mungkin Sepupu saya mau taruh 3 di piring Terus 1 di meja Nggak mungkin kan Karena sepupu saya kan Masih waras Sebelum gila Nah kebetulan waktu itu Saya belum mandi Jadi saya mau pergi mandi dulu Ceritanya saya mau mandi dulu Sebelum saya makan itu kue Begitu saya selesai mandi Saya langsung pergi ganti baju Jadi saya nggak perhatikan Ini kue di meja guys Nah setelah ganti baju Niatnya ingin makan kue Buka pintu kamar Ke ruangan tamu Saya sudah dapat Itu kue 3 di piring 1 di atas meja Saya langsung kaget guys Saya bilang Ini kue kenapa Sudah ada 1 di meja Tidak ada orang disini Cuma saya sendiri Dan kalau misalnya tikus Paling digigit di tempat Atau kalau misalnya tergeser Mungkin tergeser Dan mungkin itu Quit tip Little bit begini Jatuh Dan tapi pasti Masih sekitaran di piringnya Jadi itu kejadian Lumayan bikin saya merinding guys Oke yang berikutnya itu Nomor 5 Panci jatuh guys Jadi ini kejadian terjadi Pada saat Saya sedang main-main Laptop Sepertinya ini Saya kan cuma mau numpang Main laptop ya Karena setiap saya main laptop Pasti ada kejadian horror Terjadi guys Jadi saya lagi main-main laptop Cek-cek facebook Tiba-tiba itu panci Jatuh Seperti dihempaskan guys Biasa itu di dapur Kita punya mama Taruh paku Paku yang besar Terus itu panci Digantung disitu guys Nah waktu itu panci jatuh Saya memang sudah ada Perasaan tidak enak Karena itu panci Bukan seperti Cuma jatuh biasa Ini seperti dihempaskan guys Langsung saya ke dapur Pas saya lihat itu panci Kan itu panci tergantung Di tembok guys Dan itu pakunya juga Cukup Cukup panjang ya Jadi tidak Mungkin itu panci mau jatuh Kalau itu paku Mungkin cuma kayak Pendek Cuma sedikit itu Ujung paku yang Menggantungkan itu panci Ada kemungkinan Bisa terjadi itu Tikus lewat Dan sambar itu panci Dan dia jatuh Tapi ini pakunya panjang begini Dan itu pancinya Lobangnya itu begini Jadi tidak akan mungkin guys Tapi oke Kalau misalnya Memang terjadi seperti itu Kalau ini panci jatuh Akan jatuh ke bawah Begitu Tidak akan mungkin Dari tempat gantungan Terhempasnya itu Jauh sampai ke meja makan guys Ini panci jatuh Seperti ada yang hempaskan Saya pengutih itu panci kembali Saya taruh kembali tempatnya Tidak lama Habis itu saya kembali lagi Main komputer Terjadi sampai dua kali ya Tapi saya cueki ya Saya tetap main saja komputer Pas itu setan bilang Oke selanjutnya nomor enam Itu naik PT-PT Jadi angkutan umum guys Angkut Ini saya mau Ke kantor yang saya punya teman Juan Kalian tahu itu Juan Mukanya ada di sini Kalau misalnya kalian lupa Mukanya ada di sini Jadi ya Jual itu hari Sama teman saya lagi Naim Mereka bikin Kantor travel guys Jadi mereka punya itu kantor Di Di mana Jadi aku lupa pakai namanya Oke aku lupa pakai nama jalannya Pokoknya itu sebelum Emtos guys Jadi ada itu Kalian tahu itu penjual-penjual parfum Di dekat-dekat Unhas Kesananya sedikit itu Ada lorong Saya lupa sekali Pokoknya Setelah Unhas Dan sebelum Emtos Nah saya mau ke situ ya Karena itu kantornya Juan Sekalian juga markas Ngumpulnya kita guys Jadi teman saya Sari, Juan, Naim, Yvonne Kita selalu ngumpul di situ Kalau bukan di rumahnya Yvonne Ya di kantornya Juan sama Naim Itu hari saya mau ke sana guys Jadi saya naik PT-PT Sebelum naik Saya selalu tanya PT-PT-nya Walaupun emang sudah pas tim itu Kalau PT-PT Dari studiang itu Pasti sudah pasti ke kota ya Cuma karena kebiasaan Jadi tanya dulu Jadi saya tanya Bilang Pak, kota pak? Nah dia bilang Iya, iya Naimiki Jadi saya naik itu di PT-PT Duduk tenang-tenang Seperti biasa Normal Banyak penumpang juga Jadi dari kompleks perumahan saya Itu semuanya berjalan dengan Normal guys Saya duduk paling di belakang ya Jadi sambil sandar Sambil main-main HP Tiba-tiba itu sopir Lihat saya dari kaca spearnya ya Yang di depan Dia lihat saya begini Lalu dia punya muka Kaget Sampai-sampai dia double check saya guys Dia begini Dia lihat di kaca Sudah kaget Terus dia sampai-sampai Melihat begini lagi ya Langsung melihat langsung Dia langsung balik ke belakang Melihat saya Saya kaget dong guys Saya kira ada apa ya Begitu dia lihat saya begini Langsung dia punya muka Sudah aneh ya Dia punya muka sudah seperti pucat dan aneh Nah setelah dia double check saya begini Dia balik lagi Dia tanya saya Adik-adik turun di mana Terus saya bilang Dekat Emtos pak Sebelum Emtos Oh tidak turun Turun-turun Terus saya turun guys Dia bilang Turun-turun Tidak sampai Emtos Terus saya protes Saya bilang Tadi kita bilang sampai kota pak Sekarang kenapa kita bilang lagi Tidak sampai kota Kita lagi suruh saya turun Begitu saya sampai di kantornya Juan Saya cerita sama Juan ya Dengan amarah yang menggebu-gebu guys Pokoknya itu semua bicara kotor Sambil saya cerita Pokoknya sini ada pikiran macam-macam ya guys Pokoknya pure Murni kemarahan Begitu Sampai Juan yang bilang Bilang Ih dodo Jangan sampai itu sopir Pas dia lihat Aku dari spion Dia lihat ada sesuatu Di sampingmu Atau ada yang ikut Sampai itu sopir takut Jadi suruh aku turun Dari PT-nya Nomor 7 Oke ini nomor 7 Waktu saya webcam-an sama mister ya Oke Ini lagi-lagi Komputer ini Gara-gara komputer Jadi saya lagi cerita-cerita sama mister Bla 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 Oke again Saya di rumah sendirian Saya punya mama Tidak tahu kemana Saya punya nenek Tidak tahu kemana Siang-siang bukan malam-malam guys Jadi seperti itu guys Terang dari luar ya Dari jendela saya terang Seperti itu Cuma karena terang Mengganggu itu layar laptop saya Yang menghadap ke jendela begini Karena kan saya menghadap begini Laptop di sini Jendela di sana Jadi itu refleksionnya itu Sinar itu mengganggu Jadi saya tidak bisa terlalu lihat Apa mister bilang Karena terlalu terang Jadi itu hor Dan saya tutup Jadi ya Ada sedikit cahaya masuk Tapi tidak terlalu Jadi agar remang-remang Juga dalam kamar saya Oke singgah cerita Saya cerita-cerita sama mister Pokoknya semua normal Jadi nih mister Selama cerita sama saya Dia sudah lihat bahwa Ada orang di samping saya Cuma dia pikir Itu teman saya sari Karena kebetulan Teman saya sari Kadang minap di rumah saya guys Karena kan kita sahabatan dulu ya Jadi dia kadang datang ke rumah Menginap begitu Nah mister tahu tentang sari Dan mister juga tahu Kadang sari datang bermalam di rumah Jadi mister pikir itu sari Dan menurut mister Itu perempuan juga Emang kecil-kecil ya Bodinya seperti sari Jadi mister memang Gak ada kecurigaan Dan juga itu tampaknya Dia seperti manusia normal Seperti normal Seperti kita Pakai baju Malah pakai kos kaki Gak ada kos kakinya Oke lanjut Jadi pas saya cerita-cerita Sama mister Tiba-tiba mister tanya Mana sari Terus dia bilang Oh sari tidak ada Dia lagi pulang ke kosannya Dia tidak ada hari ini Terus mister Heran Oh jadi itu saya katanya Di sampingmu Teman yang lain ya Terus saya bilang Hah Saya langsung lihat Kesampingku Langsung lihat Kesampingnya Saya bilang Saun saya sendiri Di rumah Jangan ku kasih takut-takut Tidak ada orang disini Dari tadi saya bicara Sama kau Dari awal sampai sekarang Saya cuma sendiri Tidak ada orang Saya punya mama pun Tidak ada di rumah Saya punya nenek pun Tidak ada Pokoknya saya sendiri Di rumah Jadi tidak akan mungkin Ada orang disampingku Nah mister itu guys Orangnya memang suka Prank orang Tapi itu hari Kita ini baru ketemuan guys Kita baru kenalan Dan kita lagi serius Serius ya bicara Dan mister itu orangnya Jarang sekali bohong guys Dan apalagi Kalau dia sudah bilang Iya sumpah Saya serius Dia tidak akan mungkin bohong Dan kita bisa lihat Di kejadian yang pertama Waktu saya sama Kakak Ovin Jangan juga bicara-bicara Bicara-bicara sama itu Bule Itu bule cari Perempuan yang baju putih Berarti ada tiga orang di kamar Nah Dan ini kejadian sama dengan mister Jadi tidak mungkin mister bohong guys Karena memang sudah kejadian sebelumnya Saya kaget Saya bilang sama mister Jangan komen main ini kak Saya ketakutan ini sekarang Karena betul-betul tidak ada orang Langsung mister bilang guys Betulan saya sumpah Saya tidak main-main Disitu ada tadi Perempuan Baring-baring di sampingmu Sambil tengkurap Katanya guys Tengkurap begini Jadi Saya di webcam begini Itu perempuan cuma Sebatas rambut yang kelihatan Dengan bahunya Dengan kakinya Dengan pakai kos kaki Begitu Seperti biasa Dia bareng-bareng begini Tapi mukanya tidak kelihatan di kamera Dia bareng-bareng begini Nah Setelah begitu Dia lihat itu perempuan Berdiri Jadi mister pikir Jadi perempuan Yang dikira itu Sari sebelumnya Cuma mau pergi pipis Atau pergi ambil minum guys Jadi mister juga Tak pikir macam-macam ya Nah mister juga bilang Sebelum ini perempuan berdiri Pergi Dia sempat melihat ke kamera guys Jadi dia sempat tunjukkan mukanya Ke itu Ke screen Jadi dia sempat Lihat dia punya muka ya Di layar itu Sama mister Begini Lihat begini Terus dia pergi Cuma berhubung Karena saya bilang tadi Jendela agak-agak begini Walaupun sudah saya tutup Itu masih agak-agak sedikit silau Jadi mister kurang-kurang jelas Bilang itu siapa Dia pikirnya cuma sari ya Oke singkat cerita Saya punya teman tadi Yang saya cerita di awal Yang almarhumah itu Kalau dia pergi kuliah itu Dia suka sekali pakai kos kaki Karena dia pakai sepatu Sneaker ya Sepatu cats Jadi almarhumah itu Nggak pernah pakai sendal ke kampus ya Nggak pernah pakai misalnya Kayak sendal slope-slope yang pakai Ada heelsnya sedikit Atau pakai sendal Pokoknya dia itu Pakainya sneaker Ataupun kalau pakai sepatu balik Tetap pakai kos kaki guys Dan dia punya rambut itu Panjang sebahu ya Hitam Seperti yang mister bilang Dan kesukaannya dia itu Pakai baju kaos warna putih Nah mister lihat Perempuan pakai baju kaos warna putih Terus boleh yang di awal pertama itu Lihat perempuan rambut panjang Pakai baju kaos putih guys Oke guys Jadi disini saya tidak pastikan Bahwa itu adalah teman saya Saya cuma menggabungkan cerita guys Karena dari Semenjak almarhumah itu Pergi Itu disitu mulai Banyak hal-hal yang kayak Aneh-aneh terjadi ya Oke kalau misalnya kalian suka Dengan ini video Kalian komen Nanti saya lanjutkan lagi Karena masih ada beberapa lagi ya Yang sempat terjadi Sama saya Sampai pun waktu kita pindah ke rumah ini Ke rumah kita ini Ada hal-hal yang terjadi guys Di rumah ini Hal-hal aneh yang terjadi Tapi cuma mungkin sekitaran Tiga bulan pertama Habis itu saya tanya pergi ya Mungkin karena dia dengar Saya punya ketawa Lebih serem daripada Dia punya ketawa Akhirnya dia minggat sendiri guys Pokoknya ya Kalau misalnya kalian Suka dengan paranormal experience saya Kalian komen Nanti saya lanjutkan lagi Tapi good luck Semoga saya Tidak lanjutkan tahun depan ya Karena saya itu paling pemalas Semoga lanjutannya bisa cepat Oke sekali lagi Thank you so much Buat kalian semua Kalau kalian sudah nonton Dan see you on the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video